Pemirsa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, kami sepagi menggelar kegiatan launching dapur sehat atasi stunting. Kegiatan ini dipusatkan di Desa Sungai Landa, Kecamatan Senyerang, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Munawar Ibrahim. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menurunkan angka stunting patut diajungkan jempol. Hal ini terlihat dalam kegiatan launching dapur sehat atasi stunting, yang merupakan program untuk mengatasi stunting. Sehingga diharapkan dengan adanya program ini, diharapkan angka stunting di Tanjung Jabung Barat dapat ditekat. Dalam kegiatan launching ini, turut dihadiri Dandim 0419 Tanjab, Letkol Kav Muslim Rahim, selaku Bapak Asuh Anak Stunting, Sekda Tanjung Jabung Barat, Agus Sanusi, serta Kades dan Lurah di Kecamatan Senyerang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Hairan menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan launching dapur sehat atasi stunting ini, yang merupakan upaya pemerintah peduli akan kasus stunting. Selain itu, dengan memiliki 21 kampung keluarga berkualitas, juga diharapkan dapat mensukseskan program dapur sehat atasi stunting. Sebetulnya kita sudah mampu mengatasinya. Berdampak dilihat dari persentase penurunan angka stunting yang ada di Kepupati Kampung Jabung Barat, Alhamdulillah di bawah profesionalnya. Sementara dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, atau DP3AP2KB Tanjung Cepung Barat, M. Yunus, menjelaskan bahwa kegiatan ini perdana digelar dan dipusatkan di desa Sungai Landak. Tempat ini dipilih karena merupakan desa lokus stunting. Dari data DP3AP2KB Tanjung Cepung Barat, di desa Sungai Landak pada tahun 2021 lalu, terdapat sebanyak 12 kasus stunting. Namun di 2022 ini, kasus cenderung menurun, yakni menjadi 4 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan, Selain itu, Kepala Desa Sungai Landak Taslim dalam sambutannya mengatakan, ia sangat bersyukur desanya dijadikan desa launching dapur sehat atasi stunting. Diharapkannya desa tersebut ke depan bebas dari kasus stunting. Juga kepercayaan mempercayakan sebagai tempat untuk acara kegiatan non-thing program dapur sehat atasi stunting yang disingkat dengan dasyat, tingkat Kabupaten Tanjung Cepung Barat tahun 2022. Bahwa desa Sungai Landak Kecamatan Senyirang dijadikan kampung KB sebagai basis pembangunan dasyat yang bertujuan bentuk mengupayakan pemenuhan visi yang seimbang bagi berita stunting ibu menyusui, ibu hamil, dan keluarga yang bersimpul stunting. Dalam rangkaian acara dilakukan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Hairan, tanda telah dilaunchingnya dapur sehat atasi stunting, dan juga pemberian paket sembako serta pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak stunting. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.